ya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel dunia servis elektronik di kesempatan video kali ini saya mau sedikit berbagi bagaimana cara memasang gacun 5 kabel untuk power supply mixer yamaha mgp 12p atau mgp 16p untuk power supply mixernya ini seperti ini teman-teman jadi power supply ini kerusakannya di output sekundernya tidak mengeluarkan tegangan sedangkan setelah dicek di bagian primernya untuk padnya tidak rusak dan bagian IC PWMnya juga tidak gosong atau tidak pecah tetapi bagian sekundernya tidak mengeluarkan tegangan jadi cara untuk solusi servisnya yaitu menggunakan gacun 5 kabel untuk mengganti bagian komponen di bagian primernya untuk gacunnya seperti ini teman-teman dan bagian untuk mixernya ini modelnya mgp 12p mungkin teman-teman ada kerjaan yang sama servisan yang sama dan mungkin teman-teman yang rental sound system menggunakan mixer yamaha mgp 12p mgp 16p dengan kerusakan mati total di bagian power supply nya itu ada kerusakan maka teman-teman bisa solusi servisnya bagian pengganti di mesin primernya menggunakan gacun 5 kabel sebelum lanjut untuk bagaimana cara pemasangannya teman-teman jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe dan tonton videonya sampai selesai supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi di channel dunia servis elektronik langsung aja simak videonya baik teman-teman untuk cara pasang gacun 5 kabel di power mixer yamaha mgp 12p untuk skemanya seperti ini teman-teman ya dari trapo smps bagian primer ini bagian primer dan ini bagian sekunder di bagian primer tentunya nanti ada jalur dari tegangan input 300 pol ini melalui lilitan pertama outputnya nanti mendapatkan kabel warna merah ya untuk gacun 5 kabel dan untuk lilitan yang kedua ini nanti ada dioda dan kapasitor untuk dioda kapasitor ini nanti dapatnya warna kabel hijau ya kabel warna hijau dan untuk groundnya ini ground lilitan yang kedua dan ground yang input pertama ini jadi satu teman-teman ya ini nanti mendapatkan kabel warna hitam sedangkan untuk bagian sekundernya nanti di bagian tegangan output pertama ini output yang 12 volt mendapatkan kabel warna kuning dan warna putihnya ini mendapat di posisi nol jadi untuk bagian sekundernya ada dua kabel warna putih dan warna kuning di bagian primernya warna merah warna hijau dan warna hitam jadi kabelnya ada lima ya 12345 untuk bagian di jalur lilitan kedua dari trafo SMPS bagian primer dioda kapasitor ini nanti dikasih resistor 220 kg ini terhubung ke PCC input yang pertama B plus dari 300 volt DC dikasih resistor ke bagian dioda di lilitan kedua nanti mendapatkan kabel warna hijau nah ini teman-teman untuk skemanya seperti ini ya untuk cara pemasangannya gacun lima kabel dengan warna kabelnya ada lima kuning hitam merah putih dan hijau untuk pemasangannya seperti ini ya untuk jalur PCB atas bagian power supply SMPS di bagian primer untuk IC PWM nya ini dilepas terlebih dahulu dan ini bagian kapasitor elko yang terhubung dengan dioda di bagian lilitan kedua trafo SMPS bagian primernya ini untuk lilitannya atau trafonya atau diodanya ini seperti ini teman-teman ya dioda ini kapasitornya nah ini bagian kapasitornya terhubung di kabel warna hijau dan ada resistor 220 kilo 2 watt yang terhubung ke tegangan input 300 volt cara pemasangnya seperti ini teman-temannya ini ada resistor 220 kilo ini terhubung di sini bisa di zoom nah ini teman-teman untuk pemasangannya ada di jalur ini ya di jalur resistor ya di jalur resistor ini terhubung ke kapasitor untuk IC PWM ya dan ini ini untuk bagian gacunya di kabel warna hijau sedangkan kabel warna merah ini posisinya ada di sebelah sini cara penyulerannya pemasangannya dan kabel warna hitam ada di sebelah sini ini untuk jalur papan PCB yang diatas sedangkan untuk papan PCB yang dibawa teman-teman ini untuk IC PWM nya di bagian resistor ini ini harus dicamper langsung ya untuk kabel warna hitam yang tadi ya dan di bagian jalur warna hijau tadi ini yang dari resistor ini terhubung ke bagian plus tegangan input yang pertama 300 volt dan bagian kabel warna kuning ini ada di posisi sebelah sini teman-teman ya elko dari tegangan yang output sekunder ya dan warna putihnya adalah ground untuk output sekundernya bukan di ground di bagian primer ya tetapi ground bagian sekunder nah ini teman-teman cara pemasangannya untuk perlengkapnya teman-teman bisa siapkan beberapa keping bagian hatching nya untuk tambahan hatching untuk transistor atau fat di bagian gacun kabel lima ya nah ini teman-teman untuk cara pemasangannya seperti ini ya dengan mudah teman-teman bisa praktekan nah ini teman-teman untuk hasilnya seperti ini ya untuk hasil lahirnya cara pemasangannya posisinya untuk kajunya sebelah sini teman-teman mesti kasih tambahan untuk hatching nya nanti dites hasil outputnya di masing-masing soket yang ada di output power supply mixer yamaha dari beberapa soket ini ada tiga soket nanti ada keterangannya tegangan plus 15 tegangan min 15 tegangan plus 12 tegangan untuk 6 volt min 6 volt plus 6 volt plus 6 volt plus 5 volt plus 48 volt min 15 volt plus 15 volt plus 12 volt jadi nanti diukur hasil pengukuran aktifnya di output power supply smps ini ya teman-teman sekarang lanjut untuk mengetes di bagian output power supply ini pengukuran secara aktif mengetahui tegangan DC outputnya ini nanti disesuaikan dengan daftar soket ini ada tulisan 15 volt plus min 12 volt 6 volt plus 48 volt plus gunakan tester di skala pengukuran DC volt ini menggunakan tester digital untuk soket yang pertama yang sebelah sini teman-teman ada ukur untuk sebelah sini soketnya ada keterangan plus 15 volt terukur 15 volt dan bagian soket yang kedua ini tulisannya min 15 volt ini terukur min 15 volt dan di bagian untuk tegangan plus 6 volt untuk soketnya ini terukur juga 6 volt ya untuk tegangan 12 volt bagian soket yang pertama ini terukur tegangannya adalah 12 volt dan untuk tegangan 48 volt ini terukur 47,3 volt ya teman-teman untuk hasil output power supply smps ini untuk mixer yamaha ini sudah normal ya tegangan outputnya plus 15 min 15 plus 6 volt plus 12 volt plus 48 volt lanjut untuk mengetes atau langsung di uji coba di bagian mesin mixer yamaha sampai jumpa Ya teman-teman, tadi adalah salah satu beberapa cara untuk solusi servis mixer Yamaha Yaitu di bagian power supply-nya, ini untuk mengganti komponen di bagian penguat primernya Ini menggunakan gacun 5 kabel Semoga di video kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan mixer Yamaha MGP Apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan kurang berkenan dari teman-teman, saya minta maaf Dan saya ucapkan terima kasih sudah mendukung dan menonton konten channel dunia servis elektronik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh